Intro Kita masih berkeliling di Kabupaten Konawe Ada satu lagi tempat wisata yang sudah lama ada di daerah ini Kali ini saya berkesempatan untuk mengunjunginya Intro Lokasinya tidak begitu jauh dari puncak Ahuawali Sehabis menikmati pegunungan Bagusnya kita membersihkan badan Sambil berendam di permandian air panas Sonai Bagaimana Cisa? Apa kamu sudah puas? Capek ayah Mana baju dan celanaku kotor Saya gerah pengen berendam Kita ke permandian air panas saja Tidak jauh kok dari sini Oh tidak jauh ya Baiklah ayah Mau merasakan air hangat pegunungan? Ya disinilah tempatnya Lokasi pemandian adalah sebuah aliran Dari sumber air yang mengeluarkan panas Dari air tersebut Dibuntukelah sebuah kolam Untuk menampung airnya sehingga bisa untuk berendam Terdapat tiga kolam yang masing-masing berbeda panasnya Panas Sonai Ini dia sumbernya panas Kita coba Lokasinya berada di Desa Sonai Kecamatan Kuriala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tidak sulit untuk menemukan tempatnya Karena ia berada tepat di pinggir jalan trans Kabupaten Konawe Konawe Selatan Wow ayah Jadi ini air panas Iya ini air panas Saya mau berendam ah Sumber air panas ini akhirnya dijadikan objek wisata Dan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selayaknya kawasan wisata Permandian air panas sonai dilengkapi dengan fasilitas Seperti kasebo, parkiran, vila, kamar mandi, dan wc Ayat ternyata panas ya Namanya saja permandian air panas Pastilah airnya panas Eh bukan sedikit hangat maksud saya Sekarang berada di Permandian air panas Sonai Di sini hangatnya Sangat hangat Tadi kita habis keliling-keliling Kita ada di Kabupaten Konawe Kecamatan Purialah Nah hangat Pagi-pagi dingin Kita berendam di air hangat ini Mantap Selamat Pengunjung hanya dikenakan tarif 5 ribu rupiah saja per motor Dan 20 ribu rupiah untuk kendaraan roda empat Objek wisata ini setiap harinya terbuka untuk umum Kalangan dewasa ke atas adalah yang paling banyak menghabiskan waktu di tempat ini Hangat juga ya airnya Kayaknya saya ingin berlama-lama di sini Silahkan Cisa Mumpung-pungunjung lagi sepi Kalau hari libur di sini mah rame banget Begitu ya Berarti di kolam ini penuh ayah Kita tidak bisa leluasa Berendam Ya begitulah kira-kira Yang paling panas Yang paling panas Yang paling panas Di antara empat kolam Tapi kalau kita buruk lama-lama di sini Kayaknya badan kita Terasa Panas Segar Kayaknya Semua Kotoran-kotoran Lebih bisa terangkat Boleh kita merokok Sumber air hangat yang dihasilkan Menjadi sebuah terapi alam yang dirasakan oleh tubuh Saat berendam puluhan menit di sini Sumber air panas seperti ini juga sering ditemukan di beberapa tempat Air yang dihasilkan bersumber dari panas bumi Oleh aliran lava yang terdapat jauh di dasar bumi Yang mengakibatkan air yang keluar dari dalam tanah menjadi panas Keunikan seperti ini Yang menjadi daya tarik Dan rasa penasaran orang Untuk melihat langsung Dan merasakan kehangatannya Sudah puas kamu Cisa? Sedikit lagi ya ayah Ayo Cisa Sedikit lagi kita pulang Ibumu pasti sudah menunggu di rumah Ya ayah Saya juga sudah lapar Habis naik bukit Terus berendam Mudah-mudahan Ibu masak yang enak di rumah Nah demikianlah perjalanan kita hari ini Semoga teman-teman terhibur Kita akan ketemu lagi di tempat-tempat indah lainnya Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati